Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Suamiku sedingin kulkas, episode 30 Di klinik Ajeng Kevin terus menjaga Kaila sembari memegang tangan Kaila Tidak berapa lama, Kaila pun tersadar Sayang, kamu tidak apa-apa, tanya Kevin Kepala aku sedikit sakit mas, aku kok bisa ada di sini ya mas Ujar Kaila yang ingin bangun dari tempat tidurnya Istirahat dulu sayang Iya, mas kesini karena mas dapat kabar kalau kamu pingsan tadi di butik Ujar Kevin Kamu sakit sayang, kok gak ngasih tau mas Ujar Kevin Enggak kok mas, aku tadi baik-baik aja kok Sampai akhirnya aku merasa pusing dan tak sadarkan diri Ujar Kaila Tidak apa-apa, dia hanya kelelahan kok, Finn Mungkin karena harus mengurus ini dan itu Jadi mulai sekarang agak dikurangi ya aktivitasnya Dan selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kesehatan ya kek Ujar Ajeng memberikan vitamin penguat kehamilan dan vitamin penambah nafsu makan Ia Jeng akan aku usahain Ujar Kaila Mas kembali dulu ya ke perusahaan Nanti mas akan kesini lagi Ujar Kevin mencium pucuk kepala Kaila Kaila pun mengganggukan kepalanya dan tersenyum kepada suaminya Jeng, titip Kaila ya Nanti jam makan siang aku kembali Ujar Kevin Iya Finn, tenang aja Ujar Ajeng Kaila masih di klinik Ajeng dan Kevin kembali ke perusahaan Di perusahaan Atmaja Group Kevin berjalan memasuki ruangannya dan dia melewati meja kerja Caca Caca tersenyum manja untuk mendapatkan perhatian Kevin Akan tetapi Kevin cuek Begitu saja tanpa memperhatikan Caca sedikit pun Gak apa-apa deh dia cuekin aku hari ini Aku yakin dia akan memperhatikan aku juga Ujar Caca menyemangati dirinya sendiri Caca pun pergi menuju ruangan Kevin Tok 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 Iya masuk Ujar Kevin mempersilahkan Caca untuk masuk Maaf pak, saya Caca Saya sekretaris baru bapak Apakah ada yang harus saya kerjakan pak Atau bapak mau saya buatkan teh atau kopi Tanya Caca dengan senyum lebar di wajahnya Oh ya Tapi Terima kasih Saya tidak ingin semuanya dan kamu bisa kembali ke meja kerja Ujar Kevin Caca pun dengan perasaan kecewa meninggalkan ruangan Kevin Aku tidak boleh menyerah Aku harus selalu mendapatkan perhatian dia Gumam Caca dalam hatinya Bimo pun masuk ke ruangan Kevin Tuan bagaimana dengan Nona Kayla Tanya Bimo Dia hanya kecapean aja Bim Ujar Kevin Syukur deh Tuan Nona tidak apa-apa Ujar Bimo Oh ya Tuan Saya lupa mengenalkan sekretaris baru Tuan Namanya Caca Tuan Ujar Bimo Lagi Baiklah tidak apa-apa Ujar Kevin tidak menghiraukan Bimo Yang memperkenalkan Caca kepada bosnya Oh ya Tuan Seminggu lagi kita harus ke Belanda Tuan Karena kita ada proyek baru di sana Ujar Bimo Baiklah kamu urus aja semuanya Ujar Kevin yang memajamkan matanya di kursinya Baik Tuan Ujar Bimo meninggalkan ruangan Kevin Bimo pun menghampiri Caca Caca tolong urus semua keperluan proyek kita yang baru di Belanda Kita akan pergi ke Belanda seminggu lagi Baik Pak Dengan senang hati Ujar Caca tersenyum Setelah tiga hari berlalu Kaila sudah bisa beraktifitas kembali Dan seperti biasa Kaila mendesain pakaian-pakaian untuk butiknya Ponsel Kaila pun bergetar Halo Ya mas Ujar Kaila Sayang Makan siang Bareng mas ya Nanti Ujar Kevin Iya mas Nanti Nanti kita cari ya Ujar Kevin Mengakhiri panggilannya Siang pun tiba Supir telah berada di bawah untuk menjemput Kaila Keh udah ada yang jemput tuh Ujar Cecil Ujar Cecil Udah nyebar undangan aja Ujar Cecil Melewati meja kerja Caca Caca pun sudah tahu kalau Kevin telah menikah Tapi dia tidak tahu wajah istri Kevin Kaila hendak memasuki ruangan Kevin dan dicegah oleh Caca Kamu sedang mencari siapa Ujar Caca Hmm Sepertinya Dia pegawai baru Dia tidak tahu kalau aku istri bosnya Gumam Kaila dalam hati Cari Kevin Emangnya kenapa Ujar Kaila Pak Kevinnya sedang rapat Dan dia sedang sibuk sekali Anda bisa kembali lain hari lagi Ujar Caca Kaila tidak menghiraukan perkataan Caca Dan memilih untuk masuk ke ruangan Kevin Dan duduk di kursi kerja Kevin Caca pun mengikuti Kaila dari belakang Kamu gak dengerin aku ya Aku kan sudah bilang Balik aja besok Pak Kevin sangat sibuk Dan gak akan menemui seorang klien Mending kamu besok buat janji dulu deh Ujar Caca Hmm Kerjain ah Gumam Kaila dalam hatinya Gak mau Aku tuh klien dia udah lama banget Aku suka sama bos kamu Tapi dia gak peduliin aku Ujar Kaila memelas Udah tahu gak dipeduliin Masih aja datang kesini Ujar Caca Ya namanya usaha mbak Siapa tahu setelah ketemu lama Dia bakalan suka sama aku Ujar Kaila menahan tawanya Gak bakalan deh mbak Mbak sama saya aja cantikan saya Saya tuh lebih dekat dengan Pak Kevin Ujar Caca Ya mbaknya dekat dengan dia Karena mbak tuh sekretarisnya dia Kalau aku dekat sama dia tuh Bukan sebagai bos sama karyawan Tapi lebih tahu Ujar Kaila Gak bakalan mbak Silahkan anda keluar Sebelum saya habis kesabaran Ujar Caca Ya Kalau kesabarannya habis Tinggal diisi ulang aja mbak Terus sabar lagi deh Liatin aku sama bos kamu Ujar Kaila Cepat anda keluar Ujar Caca yang hendak menarik tangan Kaila Maaf jaga jarak Lagi covid Hahaha Ujar Kaila tertawa Anda Ujar Caca terpotong Kenapa saya Saya cantik Memang Mau apa kamu Ujar Kaila Saya akan lihat Seberapa anda kuat menghadapi bos saya Ujar Caca Baik saya terima Ujar Kaila yang menunggu Kevin Dan Caca pun ikut menunggu Kevin Di ruangan Kevin Bersama Kaila Tidak berapa lama Kevin dan Bimo pun Kembali ke ruangan Kevin Kaila yang melihat suaminya itu Langsung berdiri Dari tempat duduknya Dan langsung memeluk suaminya Caca langsung menghampiri mereka Dan memisahkan Kaila dari Kevin Maaf pak Saya sudah mengusir nona ini Tapi dia tidak mau Ujar Caca Karena memang Caca tidak tahu Kalau Kaila lah istri Kevin Kamu berani mengusir dia Dari ruangan saya Saya usir kamu dari perusahaan ini Ujar Kevin ketus Sayang Udah lama menunggunya Tanya Kevin Tidak apa-apa mas Yang bersama dengan Kaila Dengan sangat romantisnya Mereka saling menyuapi Satu sama lain Bersambung Sampai jumpa di pes Caption Sampai jumpa di suite Tidak